Teman-teman mempunyai space untuk orasi dan menyolehkan barisan massa, tapi terbitahat karena disitu ada pangsua karsa. Pangsua karsa itu tiap titik yang biasa kita pakai space untuk mengalami orasi dan pengorganisian massa itu selalu dipakai. Sekitar kukul, kalau nggak salah, jam lima ya, jam lima itu tuh jadi bentrok ya. Tapi bukan mahasiswa yang jelas, itu sekitar masa tertambah. Manggara yang kita tahu itu udah hampir 7 tahun diseteru ya antara RT. Tapi mereka selesai untuk mengusir pangsua karsa di tubuh kukul masih yang mereka menganggap, mereka mengganggu dan mereka dianggap preman bayaran. Masa pengamanan swakarsa atau pangsua karsa mencapai sekitar 30 ribu orang. Pasukan Parti Clear ini dibentuk pemerintahan Habibi untuk menandingi gerakan masa anti-sidang istimewa MPR. 5.30 saya ingat dipanggil Pak Piranto di kantornya di Merdeka Barat. Eh, kau dengar kamu aktif itu mendukung sedang istimewa. Ini perintah dari Presiden Habibi, kau bentuklah pendukung sedang istimewa. Terus, lobyennya dari mana Pak? Saya nggak punya BN ini. Dia BN pun, dia T pun seseorang. T pun, dia T pun, udah kamu pergi ke itu Setiawan Jodi, sana pindah, ada uang sana. Saya sore tujuh langsung ke Setiawan Jodi, kira-kira jam 6 sore lah. Langsung aja dikasih uang, 400 juta. 400 juta untuk operasional, bayar operasional pertama. Dati harus berhadapan dengan Pamswakarsa, polisi dan tentara, nyali mahasiswa ternyata tidak cio. Bahkan, pada saat wakil-wakil rakyat sedang bersidang di gedung MPR, mereka justru kian ramai turun ke jalan. Lalu lintas ibu kota lumpuh, karena gedung MPR dikepung para demonstran dari berbagai arah. Tanggal 12 mereka coba itu untuk menyerbu, kita tahan hujan lebat. Itu berantem, itu disemangi, itu habis-habisan. Seperti perang, kacau benar. Sementara TNI juga bingung, mau maju di depan, nanti takut nembak. Kalau kita di belakang, yang berantem di depan masa dengan masa, didiamkan, ya, po. Berantem di Mustopo, berantem di dekat Manggalau, Naubaki, gitu, gedung GPK, gitu. Karena mereka malam itu harus sebuah MPR. Kalau tidak, penutupan tanggal 13 berarti sah. Hasil-hasil daripada sedang istimewa. Di tengah suhu politik yang kian panas, empat tokoh sipil yang dianggap reformis dipertemukan sejumlah mahasiswa di Ciganjur pada 10 November 98. Dalam dialog ini, ternyata mereka menolak didudukan sebagai anggota presidium karena menilai pemilu 99 sebagai satu-satunya cara yang demokratis untuk mengakhiri pemerintahan Habibie. Selain menuntut pengusutan harta kekayaan Soeharto dan penghapusan Wifungsi Abri hingga tahun 2004, keempat tokoh ini juga mendesak pembubaran PAM Suakarsa. Kita tidak tahu orang membidik terus jatuh. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa kita tahu, kita melihat tentara menembak. Pak, Pak, ada telepon? Oh iya, kalian teruskan, ya? Oh iya, kalian teruskan. Terima kasih telah menonton!